Gangster Inggris mengungkap alasan mengapa banyak narapidana masuk Islam Mantan gangster Darren G memberikan wawancara kepada Sin Edward Dimana dia berbicara tentang penjara di Inggris Dia mengatakan bahwa hanya ada satu kekuatan dalam kekuatan di penjara Dan itulah kekuatan Islam Ini satu kekuatan dan tiada siapa akan memastinya Dan itu kekuatan Islam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Noise Setting Knowledge Teman-teman yang dirahmati Allah jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Noise Setting Knowledge USA, Australia, dan banyak negara lainnya Dan itu bukanlah kebetulan Penelitian ekstensif telah dilakukan Tentang alasan dibalik peningkatan jumlah konversi ini Kode etik Narapidana berasal dari latar belakang kejahatan dan kekacauan Keputusan dan pilihan hidup mereka yang buruk Mendaratkan mereka ke dalam kesulitan besar sekali di penjara Mereka harus menyesuaikan diri dengan rutinitas penjara yang ketat Ini sulit bagi mereka Karena mereka terbiasa menjalani kehidupan yang sembrono Tapi karena Islam menawarkan kode etik yang ketat dalam jadwal sholat yang terstruktur Banyak mu'alaf tertarik pada praktekabilitas dan rutin Agama menawarkan sholat 5 waktu Bulan puasa dan perbedaan yang jelas antara benar dan salah Tatanan kesehatan untuk menyesuaikan diri dengan disiplin kehidupan Dan di penjara Persaudaraan Islam menawarkan rasa persaudaraan dan kebersamaan Yang mungkin belum pernah dialami banyak narapidana sebelumnya Tidak ada konsep ras atau warna Dalam Islam tidak ada diskriminasi Semua manusia sama di mata Allah Dan karena penjara bisa menyendiri dan sepi Masuk Islam dapat menyediakan narapidana dengan kelompok pendukung Dari semua orang yang percaya Islam Semua orang diperbolehkan masuk tidak peduli Dari mana mereka berasal atau apa latar belakang mereka Darren G lebih lanjut menjelaskan Bahwa tidak ada hirarki di penjara lagi Hanya ada satu grup yang menjalankan pertunjukan Dan itu adalah umat Islam Dia percaya bahwa alasan mengapa Muslim telah datang ke atas Adalah karena solidaritas mereka Dia berbicara tentang bagaimana jika ada situasi Dimana jika satu orang kulit putih diserang oleh enam orang Muslim Tidak ada satupun yang membantunya Tetapi jika seorang Muslim sedang diserang oleh enam orang lainnya Semua Muslim akan datang Untuk menyelamatkannya Apakah mereka mengenalnya Ataupun tidak Dia mengatakan bahwa dia menemukan ini sangat mengagumkan Dan kesetiaan dan kekuatan semacam ini Hilang dalam agama lain untuk saat ini Islam menawarkan janji pengampunan dan penebusan Banyak narapidana mungkin telah melakukan kejahatan yang mereka sesali Dan sekarang mencari cara untuk menebus kesalahan Mereka sedang mencari cara untuk mengurangi rasa sakit Dan rasa bersalah mereka Islam memberikan kesempatan itu Itu memberi mereka batu tulis yang bersih Penekatan Islam pada perpebatan dan pengampunan Dapat menawarkan harapan di jalan menuju masa depan Yang lebih baik Begitu orang menyadarinya dengan menerima Islam Mereka akan diampuni oleh Allah SWT Mereka merasa lebih mudah untuk memaafkan diri sendiri juga Ini memberi mereka keberanian untuk mencoba dan mengubah hidup mereka Poin ini juga dikemukakan oleh Darren G Dia mengatakan bahwa sekali Anda bertobat dan meminta pengampunan Anda Anda dipersilakan untuk ikhwanul Islam Dengan sepenuh hati Dalam film dokumentar terkenal The Hannah's Struggle atau Perjuangan Jujur Darren Davies sekarang dikenal sebagai sadakan juga berbicara tentang pertobatannya ke Islam di penjara Dia menjelaskan caranya ketika hal-hal menjadi kacau dengan hidupnya Dia menjakau ikhwanul muslimin di penjara Dan mereka memberinya salinan Al-Quran Segera sadak bisa merasakan dirinya sendiri Merasakan kedamaian dan penebusan Dia merasakan isolasi bebas Bisa juga dikatakan bahwa begitu orang terjebak di penjara Mereka tidak lagi memiliki akses terhadap kehidupan di luar Mereka memiliki beberapa hal untuk mengalihkan perhatian mereka Dan mereka mendapat kesempatan untuk merenung Atas pertanyaan yang lebih besar Siapa yang menciptakan mereka? Apa tujuan hidup mereka? Dan bagaimana mereka dapat meningkatkan diri mereka sendiri? Islam menjawab banyak pertanyaan ini Dan memberi makna baru bagi kehidupan mereka Davies berbicara tentang bagaimana hidupnya melambat di penjara Dan dia mendapatkan kesempatan untuk berhubungan dengan dirinya Yang sebenarnya begitu dia mulai belajar Al-Quran Al-Haw mulai menjadi jelas dan hidupnya mulai diluruskan Dia mengatakan itu sekali dia mengucapkan syahadatnya Ini jelas baginya Ini di kehidupan sebelumnya sangatlah berlawanan Untuk apa diciptakannya ketakutan dan ketidakamanan di penjara Tidak diragukan lagi Tempat yang membuat stres, membuat merusak dan dalam ketakutan dan keputus asaan Anda secara harfiah mencapai titik terendah Dan ketika orang mencapai tingkat kehidupan yang rendah Itu mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan arahan Dan mereka membutuhkan sesuatu untuk mengangkat mereka Mereka membutuhkan sesuatu untuk membantu mereka mengatasinya Dengan ketakutan kehidupan penjara yang ditawarkan untuk orang-orang seperti ini Islam menawarkan banyak kenyamanan dan keamanan Setelah mereka menyerahkan diri kepada kekuatan yang lebih tinggi Mereka merasa jauh lebih siap menghadapi kehidupan di penjara Setelah mereka tunduk kepada Allah Semua ketakutan mereka hilang Dan alasan-alasan ini meskipun terdengar masuk akal Telah dikritik oleh Barat Dalam sebuah laporan yang diterbitkan di Inggris Dinyatakan bahwa sebagian non-muslim Berada di bawah tekanan besar untuk mengkonversi Mereka diancam dan menghadapi kekerasan Laporan ini lebih lanjut Menyatakan bahwa di beberapa penjara ada bukti Bahwa sekelompok tahanan muslim Beroperasi sebagai geng dengan kedok agama Mereka memiliki sedikit atau tidak tertarik pada iman Tapi melihat bahwa menjadi anggota dari geng ini Disajikan kesempatan kepada mereka Untuk menjadi anti-otoritas Kekerasan dan mengintimidasi Beberapa ahli menyarankan bahwa konversi non-muslim ke Islam Mungkin cara bagi mereka untuk menegaskan identitas mereka Dan memerontak terhadap budaya dominan dalam sistem penjara Bagi sebagian orang itu mungkin cara untuk melawan penindasan Mereka rasakan dari sistem yang telah memenjarakan mereka Beberapa ahli juga percaya bahwa alasan untuk mengkonversi Juga termasuk makanan yang lebih baik selama Ramadan Dan mendapatkan waktu keluar sel untuk menghadiri sholat Apakah narapidana menerima Islam? Karena alasan spiritual atau kebutuhan egois mereka? Kita seharusnya tidak menjadi orang yang menghakimi mereka Hanya Allah yang tahu apa yang ada di hati mereka Dan betapa tulusnya mereka kepada iman mereka Kita seharusnya hanya berpikir yang terbaik dari mereka Dan menyambut mereka dengan tangan terbuka Kita harus berdoa bahwa Allah memelihara mereka di jalan yang lurus Dan membawa lebih banyak orang ke dalam melipatan Islam Tapi bagi umat Islam yang sudah mencicipi manisnya iman Konversi ini adalah wasiat Pada kekuatan transformatif dari iman Islam Konversi ini beri kami kepercayaan diri Bahwa agama kita memang demikian kebenaran mutlak Dan Tuhan kita memberikan pengampunan dan kesempatan kedua Kepada siapa saja yang dia kehendaki Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Like postikan ini juga bermanfaat Kalau setuju tulis di komen ya Dan jangan lupa subscribe-nya Serta share ke teman kamu biar pada tahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh